Terima kasih ada pasih bersama kami di Lintas Ayus Pagi. Pemirsa banjir yang melanda Kabupaten Bandung akibat meluapnya sungai Citarum dan anak sungainya tak kunjung surut. Banjir dari luapan sungai Cinambo dan Cikeruh memaksa warga Tegaluar Bojongsoang mengungsi. Aktivitas warga desa Tegaluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung lumpuh pasca meluapnya anak sungai Citarum, Cinambo dan Cikeruh merendam rumah mereka. Banjir mengendang hampir setengah meter tingginya. Hanya kendaraan besar dan mobil khusus yang bisa melalui gendangan air. Sepeda motor yang memaksakan melintas terpaksa harus didorong karena mogok. Akibat banjir ini, warga di empat airway terpaksa mengungsi karena banjir tak kunjung surut. Masjid, sekolah, kantor pabrik dan musola menjadi lokasi pengungsian. Namun hingga tiga hari, sejak banjir mengendangi rumah belum ada bantuan yang diterima oleh warga. Sementara itu banjir besar kembali menerjang Bali Indah, Dayah Kolod, DN Bojong Soang, kemarin siang. Banjir menutup akses utama penghubung Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Di sejumlah tempat, banjir mencapai leher orang dewasa. Ribuan rumah SPBU hingga fasilitas umum terbenaran banjir. Untuk beraktifitas, warga terpaksa menggunakan perahu dan delman. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan dan Muji Praetno, Anews melaporkan.